Intro Ya, kembali di bicara kawan-kawan, semakin menarik tadi dari Servalon mengeluarkan statement Servalon punya anak, jika seandainya dihadapkan dengan pilihan jadi pelaku atau korban perundungan atau bullying Servalon memilih lebih baik jadi korban ya Mengapa seperti itu? Jadi memilih yang tersakiti begitu, Sir? Ini logika saya, ini logika saya Jika semua manusia, orang tua, memilih apa yang saya pilih There will be no aggressor Tidak akan ada aggressor Tetapi ketika kita dalam pilihan yang paling sulit memilih anak kita untuk menjadi aggressor Berarti pendidikan di dalam keluarga adalah menanamkan, menanamkan kepahlawanan yang semu kepada anak kita Kita menuntut anak kita untuk senantiasa tinggi Kita sebaliknya, kalau saya, saya akan menuntut anak saya, saya akan mendidik anak saya untuk to be respectful Menjadi lebih orang yang punya respect Nah, dalam konteks orang yang punya respect, dia tidak punya kapasitas untuk membuli Tapi dia punya kemungkinan dibully Karena ada orang yang dididik tidak untuk respectful Tidak menghormati Nah, kadang-kadang Kan pertama, tanggung jawab pertama yang harus saya pegang adalah tanggung jawab yang paling dekat dengan Sona pertanggung jawaban saya Yakni keluarga saya Saya harus pastikan keluarga saya tidak akan jadi pembuli Nah, jadi dengan logika yang sama, harapan saya ada dalam keluarga-keluarga yang lain Sehingga logikanya, kita tidak akan menemukan lagi aggressor di depan Ya, jadi menurut saya, orang yang akhirnya muncul jadi aggressor Karena tanpa sadar, terus dia bilang begini Oh, kenapa? Kenapa anak dapat pukul? Oh, doh Berani dia ulang, balas Langsung Nah, ini Come on Come on Sampai kapan orang saling balas Ya Jadi bagi saya, pertama yang akan saya akan lakukan adalah Ketika dia pulang Memang kita harus terbuka Kita setelah antiasa jadi pintu Ambang pintu terbuka bagi anak kita Ketika kita mulai menghakimi dia Well, then dia akan cari orang lain atau situasi lain Mengungkapkan itu dan jalan lain Bisa drugs Bisa apapun, bisa terjadi Tapi ketika dia merasakan keamanan Freedom as usual Dia merintakan kasih yang akan senantiasa diberikan oleh orang tuanya Dalam arti yang paling fundamental Maksudnya orang tuanya akan senantiasa menerima Seberat apapun dia Ini memang berat ya Masalahnya ini memang berhubungan dengan psikologis yang paling fundamental nih Nah, tetapi Yang akan terjadi adalah Ketika dia kembali ke rumah Dia tahu dia kembali ke tempat yang paling aman Savest place Dia pulang ke tempat yang paling aman Dia ke tempat orang yang paling dia percaya Dan dia bilang Mak, pak Kenapa dorang baru udah begini pak kita Kita tahu bahwa ini bully Kenapa kita di media sosial dorang udah begini Padahal kita sebenarnya cuma begini Dorang udah bully itu Apa yang akan saya lakukan Saya akan langsung bilang bahwa Berbahagialah anakku Bahwa bukan kamu yang temukan Nah, jarang loh ada orang buat seperti itu kayaknya Jadi bagi saya Saya harus memberikan acceptance Penerimaan yang paling tinggi kepada anak saya Untuk memberikan afirmasi bagi dia Bahwa dalam kondisi ini Dia itu sebenarnya adalah pihak yang menang Baik The bigger person Orang yang pribadi yang paling besar Justru yang agresor Itu the smallest person Karena justru karena dia kecil Dia merasa tidak mampu Merasa terancam Dia merasa kurang Dia harus Meng-exert Dia mencoba untuk menampakkan Dia berkuasa kepada orang lain Supaya dia merasa berkuasa Dan merasa mampu Nah, menurut saya Anak-anak kita seharusnya Diberikan kemampuan Kepercayaan Tanpa perlu Tanpa perlu Kepercayaan yang harus dia rampas Dari orang lain Ya, ya, ya Justru kita berikan respect kepada dia Jadi kita bantu dia untuk Senantiasa percaya diri Ini biasanya yang Ini tanda-tanda orang yang kurang percaya diri Orang yang lemah Dan lain-lain Dan disini peran orang tua sangat dibutuhkan ya Sangat Sangat dibutuhkan Baik Mengapa? Karena mereka adalah Significant others dari sang anak Pintu yang paling dekat Untuk bertemu dengan sang orang tua Ya itu Ibu Presi tadi bilang Mengapa sekarang itu banyak Banyak orang-orang dekat Kemudian akhirnya Bukan cuma bully Bahkan sampai sexual harassment Tadi sudah diangkatkan Nah, itu sebenarnya Latar belakang Mengapa kita muncul itu Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Yang sering kita sebut Kebiri Yang kemudian Sundang-undang kan Tapi maaf saya lupa Undang-undang nomor berapa Itu Perubahan kedua dari Kedua dari Undang-undang perlindungan anak Yang lebih menekankan dia punya Lebih menekankan dia punya Efek deterrent Bagi orang yang Misalnya Orang yang sebenarnya Significant Yang seharusnya memberikan Rasa respect kepada Anak Tapi atau orang lain Tapi justru dia melakukan Misalnya Guru Kemudian Orang-orang dekat Keluarga Yang itu Jadi memang sebenarnya Benar sekali yang dibilang tadi Justru kita harus berhati-hati Dengan orang yang Paling dekat ini Karena akses mereka Dan rasa percaya Dari korban Kepada mereka Itu sudah terbuka Jadi mereka Mereka paling Sebenarnya ancaman Termasuk kita orang tua Jadi BKFO Orang tua itu Harus penuh Dia punya pemahaman Tentang Jangan sampai Tanpa sadar Dia membuli Dia pikir Pekusnya Ya sebab buli Menarik sekali Nah kira-kira Sebenarnya Mengenai pergeseran Zaman sendiri Karena ada juga Pendapat orang Bahwa betul-betul Anak-anak zaman sekarang ini Banyak dipengaruhi oleh Bad influencer Banyak influencer Indonesia Sebenarnya Lebih mengarah ke Perilaku yang negatif Sebenarnya suka prank orang Ketanya prank-prank orang Itu juga termasuk bullying Bagaimana Ibu Pricey Apakah benar Seperti itu Iya Jadi Era sekarang ini Cukup membuat Pergeseran Yang signifikan ya Bagi Anak-anak Terutama Namun tidak menutup Kemungkinan juga Bagi para orang dewasa Gitu Nah Pergeseran-pergeseran Kayak Prank dan lain-lain Ada dibagi beberapa orang Itu Karena dia dikontenkan Itu jadi Terkesan baku sedu Begitu kan Terkesan Yeay Begitu Endingnya harus dibikin begitu Supaya Menjual Untuk beli upload Pada kenyataannya Di balik semua itu Menyakiti hati seseorang Menyakiti hati seseorang Yang sengaja dibuat Skenario Seperti itu Sebaiknya Hindari hal-hal Yang seperti itu Hindari Karena kita tidak tahu Posisi korban Yang Posisi korban itu Dalam kondisi yang seperti apa Mungkin dia lagi galau Mungkin dia lagi sedih Atau mungkin dia lagi kecewa Dengan seseorang Itu akan membuat dia lebih down Nah Daunnya seseorang Di level Satu lah Gak usah dibilang level nol Daunnya seseorang Di level satu Itu beda Daunnya seseorang Di level satu Di tahun 2019 Misalnya seperti itu Jadi memang Pergeseran era ini Membu Membawa Seseorang Atau Masyarakat Ke perilaku-perilaku Yang memang Berubah Berubah instant Gitu Nah Sebenarnya kalau Seseorang jadi korban Prank ya Walaupun Prank itu kan sering dilakukan Karena ingin memberikan kejutan Misalnya dari Orang-orang terdekat Tapi sempat ada Kata-kata kasar Misalnya yang disampaikan Oleh teman-teman Misalnya Walaupun itu Ujung-ujungnya Cuma baku sedo Orang bilang Itu bisa membekas juga Tidak sebenarnya Bisa Gin Bisa Karena ya itu Yang tadi yang Seperti yang awal Dibilang bahwa Mereka adalah orang-orang dekat Yang tahu sebenarnya Yang tahu kondisi kita Jadi itu dikategorikan Adalah bullying Karena mereka orang yang dekat Tapi mener Ternyata Esler tadi Ternyata Ternyata ada Cyber-cyber itu Gitu kan Nah ini hal baru Hal baru yang juga Kita harus mawas Harus waspada Dengan hal ini Gitu Seseorang Akibat bullying Bahkan hubungan Suami istri loh Tadi belum sempat Diangkat Hubungan suami istri Beberapa kali Di dalam ruang Konseling saya Seorang ibu Komplain Karena kata-kata Suaminya Memang tidak pernah ada Kata-kata percerai Tidak Tapi suaminya Mencubit-cubit Lemak Dan dia sakit hati Dia berbicara Sambil menangis Apa-apa-apa salah Dia sangat sakit hati Itu sakit hatinya Itu dia bisa nangis 20 menit Tidak berhenti-berhenti Cuman gara-gara Cubit-cubit Lemak Begitu Iya Dan saya Sebagai seorang Konseler Tidak bisa dong Menanyakan itu Cuma baku sedu Baku-baku siang Cuma itu Kan tidak bisa Seperti itu Harus dijalani Sesuai profesional Nah Pada saat kondisi Seperti itu Ibu Jadi saya tanya Ibu kenapa Sampai sakit hati Begini Saya rasa suami saya Dengan aksi yang seperti itu Dia tidak sayang Dengan saya Sampai pada satu saat Saya mengkategorikan Kasus itu adalah bully Reaksi-reaksi Nah ini nih Ini yang harus Betul-betul Hati-hati Dalam bertingkah Dalam melakukan Aksi dan reaksi Itu harus hati-hati Terutama dalam Berkomunikasi Berkomunikasilah Sewajarnya Berkomunikasilah Seperlunya Berkomunikasilah Seefektif mungkin Tidak perlu Panjang-panjang Terus kelihatan jagoan Tidak perlu Panjang-panjang Terus kelihatan Saya berperan Nah yang sekarang ini Masa-masa sekarang ini Juga saya melihat Banyak sekali orang yang Pengen tampil Tampil di media sosial Tampil di sini Tampil di situ Yang mengakibatkan Bullying terhadap Seseorang Dia begini Kita mau begini Jadi mulai Meng-compare Dia begini Kita begini Kita begini Dia begitu Dan kemudian Sudah mulai Muncul Selain bullying ini Sudah mulai muncul Keegoisan Atau keinginan Untuk memamerkan harta Nah ini lebih parah lagi nih Sir Nah baik Lebih parah lagi Jika bullying itu Bergeser sampai Ke arah-arah yang Seperti itu Sampai jadi Awalnya bullying Kemudian dia bergeser Sampai ke hedonis Itu luar biasa Sebenarnya Jika harus diterapi Karena memang Kalau kita sering Sekarang kan lagi Trend drama Korea Di tengah kaum milenial Kalau kita lihat Banyak drama Korea Yang suka jadi Tontonan Masyarakat ini Karena bullying itu Cenderung dari Masyarakat yang Kaya Terhadap masyarakat Yang kurang kaya Atau yang miskin Selengkapnya Kita akan bahas Setelah satu ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap dibicara kawan Terima kasih